Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Al-Kawasan Saya harap semua dalam kondisi sehat ya Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan Semuanya harus berpuasa dan diwajibkan untuk berpuasa Sudah siap dengan menu sahur dan berbukanya belum? Saya yakin semua sudah menyiapkan dengan banyak menu yang beragam Biasanya menu-menu yang ditampilkan yang digunakan adalah menu-menu yang banyak mengandung kalori Seperti roti, nasi, makanan atau minuman yang manis-manis Wajar saja karena kebutuhan energi saat kita berpuasa itu sangat banyak Namun jangan pula dilupakan bahwa selama berpuasa ini kita akan melaksanakan ibadah-ibadah yang sangat banyak Dan pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah menu yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh Menu ini bernama wargu udara Wedang rempah kurma khas di bulan Ramadan Cara membuatnya pun sangat mudah dan bahan-bahannya juga banyak terdapat di sekitar kita Di pasar maupun di warung-warung tradisional Biasanya juga sudah banyak terdapat bahan-bahan seperti ini Bahan yang pertama ada jahe yang sudah kita iris tipis-tipis Ada batang serai, ada jeruk nipis, kemudian madu dan tentu saja kurma Dan kurang lebih 200 ml air Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita saksikan Langkah pertama kita rebus batang serai dan jahe ke dalam 200 ml air Kita masukkan Kita rebus sampai mendidih Sambil menunggu rebusan airnya mendidih Kita siapkan bahan-bahan yang lainnya Yang pertama adalah jeruk nipis yang sudah kita potong tipis Kita masukkan ke dalam cangkir Kemudian sari kurma Kurang lebih ini 2 sendok makan Cukup Kemudian madu Ini 1 sendok makan Cukup Sepertinya sudah mendidih Kita matikan kompornya Kita diamkan beberapa saat Supaya nanti tidak menyebabkan gelasnya pecah Air yang sudah melidih ini bisa kita tuangkan ke dalam cangkir Cukup Kita aduk Sampai kurma dan madunya itu tercampur rata Warku darahnya siap dinikmati Untuk menyambut bulan ramadhan Terima kasih telah menonton!